Anda punya tiga otak. Otak yang pertama disini, otak kedua disini, tapi otak yang ketiga disini. Yang tadi mungkin saya membahasakan kalau orang-orang ilmuwan barat itu mengatakan heart, jantung. Kalau kita kan jantung. Tapi sebenarnya kalau bahasa kita lebih detail lagi menggunakan bahasa-bahasa agama namanya kolbu. Kolbu itu pengendalinya. Ketika Anda lihat makanan, ketika Anda melihat makanan, pikirkan baik-baik makanan tadi. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah atau tidak ke badan. Kalau saya makan ini bikin sehat atau tidak. Kalau ini sudah bekerja dengan baik, akhirnya akan memerintahkan ini untuk tidak terlalu selera. Karena mata kita ini kunci semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi postingan saya tadi pagi Instagram tadi, kenapa jaman sekarang banyak penyakit degeneratif? Ya orang tidak bisa lagi menahan selera. Padahal apa? Padahal sederhana. Kalau mampu menahan selera tadi bukan karena rasa, tapi karena kita makan karena butuh. Itu oke. Ya seperti itu. Nah sehingga apa? Kata kunci pertama apa? Asuk badan kita dengan probiotik. Yang pertama. Karena apa? Mereka berkomunikasi. Semakin bagus isi perut ini dengan bakteri yang baik, maka akan semakin bagus isi ininya. Kepalanya. Jadi kalau mungkin makanan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik. Sifat yang baik. Nah apa bakteri yang paling baik yang ada pada atau di Indonesia mungkin atau di sini juga sama. Bapak Ibu tahu makanan apa yang diklaim sebagai makanan paling sehat di dunia? Pernah dengar ya? Makanan Korea? Kimchi. Betul kan? Kimchi itu buat sekalian diakuin oleh apa dunia sebagai salah satu makanan paling sehat. Kenapa? Karena kimchi itu isinya apa? Tahu nggak kimchi itu isinya apa? Bakteri isinya. Kimchi itu kan ada bakteri. Jadi isi dari kimchi itu adalah bakteri. Nah kita nggak makan itu. Kita nggak makan itu. Tapi kita makan yang lain di Indonesia. Atau mungkin di sini juga bisa. Itu sebabnya Nabi selalu pernah jelasin sebuah hadis kata Nabi apa? Sebaik-baik lau adalah? Ada pendengar nggak disitu? Cuka. Cuka itu isinya apa? Bakteri. Kalau nggak punya itu, maka kita punya bakteri yang terbaik namanya tempe. Tapi jenis bakteri pada tempe ini buat sekalian. Dia bukan setahu saya, bukan jenis bakteri yang tahan panas. Maka sebenarnya makan tempe itu nggak cocok kalau digoreng. Kalau mau dapatkan manfaat optimal dari tempe, maka jangan digoreng. Caranya gimana? Makan begini aja. Emang enak? Oh, saya cobain ya. Nih saya ajarin caranya makan tempe. Tempe itu dia bakteri. Bakteri itu dia butuh makanan. Makanan bakteri apa? Namanya prebiotik. Makanan bakteri namanya prebiotik. Prebiotik kita dapatkan dari mana? Salah satu sumber prebiotik paling baik yang madu. Jadi, makan tempe itu ya pakai madu kayak begini. Mau mau nyobain? Mantap, Pak. Apa yang terjadi ibu sekalian kalau seandainya kita makan tempe seperti ini dikasih madu. Anda akan terasup dengan probiotik yang pertama. Yang kedua terasup dengan prebiotik. Apa yang terjadi berikutnya? Tubuh akan jadi mood kita akan benar. Salah satunya. Yang kedua, Pak. 70% imunitas kita. Kau boleh sekarang lagi musim-musim corona kayak begini. Banyaknya dia probiotik-prebiotiknya. Karena virus juga gak ada obatnya. 70%-80% imunitas kita itu letaknya di pencernaan. Artinya apa? Ini bisa jadi solusinya untuk menguatkan imunitas. Dengan cara apa? Makan makanan yang tinggi prebiotik atau probiotiknya. Kan gitu.